ini kamera belakang ya, kamera belakang udah di layar dan kamera depan udah disini jadi emang bener, wow tidak perlu ngedit lagi berarti tidak perlu ngedit, jadi bisa langsung record dan bisa langsung alright guys, 5 4 3 2 1 selamat datang bersama saya Kakul Kaila di edisi spesial Talk Slow bareng ini bukan orang ya, tapi ini makhluk hidup yang lagi berkembang berkembang dia alright, terima kasih Pak Kakul we're back bersama Mr. Sandi Sandoro Sandoro, Sapudra oh Sandi Sapudra Sandoro oke, kita akan ulas sosok seorang Sandi siapa kah dia? nanti untuk langsung jangan lupa untuk like share dan juga subscribe dan nonton full no skip Kakul Kaila bersama Sandi di edisi Talk Slow Kakul Kaila TV kembang 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 alright bro, apa kabar? yaaah mau nge-nge mau nge-nge oke, Sandi, long time musik padahal tepuk ibi sih? ah, klaim ini itu masalah, kurang-kurang aja nge-nge 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 ini kurang-kurang aja oke, lama gak jumpa sama sosok seorang makhluk hidup ini yaitu Sandi tapi di sini? aduh sorry guys gangguan halo 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 oke soalnya guys dan tadi ada gangguan ya gangguan teknis soalnya 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 langsung dadakan dan tempat tempatnya juga pas ya ya pas, ini lagi di perempatan atau pertigaan sebenarnya? pertigaan pertigaan ya perempatan, ada gang kecil ini pokoknya ada pintu masuk ke daerah Sukawati di depan banjar Tebuana dan di sini kita lagi di Bali Balong grocery handphone aksesoris dan spare part cabangnya Sukawati cabangnya Sukawati itu yang ininya pusatnya di di Itohpati di Itohpati ada berapa sih cabangnya? 7 ya kalau gak salah serius? serius? jadi pusatnya di Itohpati satu cabangnya di cabangnya ada di WR 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 Subratman terus di? terus di sini ini Sukawati terus Panjer eh salah salah eh Kamboja Kamboja itu dimana? di Kerenang ada lagi? Dalung lima Buleleng Lupina terus di? di Kintamani 7 kan? pinter berhitung ya pinter berhitung karena orangnya banyak hutang hutang sampai hutang uang hutang hutang budi hutang budi berarti sama budi masih berhutang masih kalau sama wati wati bibikku bibik kan ini budi ada wati juga itu bibikku ibu ibu budi dan ibu Wati ibu Wati pergi ke pasar naik delman istimewa duduk di depan hahaha oke, sorry guys ya oke, nah kali ini kita lagi ada di Balibarong ini cabang dari yang di pusatnya, di Tuk Pati ya nah disini tuh khusus untuk produk Xiaomi aja apa gimana nih? produk Xiaomi disini misop Balibarong misop, di belakang ini ada ini ini masuk dari tumbler sama baju kaosnya kalau pembelian produk Note 9 Pro ini dapet ada ya dapet salah satunya apa semuanya? ini baju dan tumblernya sama pisang digoreng, dadakan 500an oke, ngomong-ngomong soal Xiaomi ini kan ada ini termasuk keluaran terbaru ya? yang kemarin aku tanyain oh yang Mi 10T Pro itu keluaran terbaru di tanggal 25 Desember 25 Desember grass banget grass banget dan itu terbatas terbatas kita cuma ada lokasi 5 langsung habis per hari itu per hari satu hari satu hari penjualannya itu sampai berapa? 7 x 5 ya segitu 7 x 5 total dari produk itu yang dijual khusus itu aja ada yang lainnya ada yang lainnya juga suara yang belum beruntung oke, nah ngomong-ngomong masalah ini HPnya apa nih? Samsung nih Samsung ada juga karena ya belum ada uang buat ganti lagi santai lah bandu ya, bandu ya, subscribe ya tonton ini berarti nyebutnya nih Mi Mi 10T Pro kalau Mi oh Mi 10T ini ada dua ya? iya ada dua ada dua yang Mi 10T dan juga Mi 10T dan Mi 10T Pro perbedaannya hanya di spek kamera spek kamera dan harga ya? harga pasti dong karena spek kameranya lebih besar lebih besar yang Mi 10T Pro terus ada beberapa spesifikasi yang adalah beda makanya kebanyakan yang Mi 10T Pro untuk main game ya Mi 10T biasa Mi 10T biasa karena memang kecepatan layarnya lebih cepat ya semuanya lebih cepat lah selain-selainnya itu ya lebih cepat ya 144Hz berarti kalau untuk buka link itu cepat banget berarti ya? uuuuuh link apa nih? hehehehehehe untuk layar kecerahannya gimana ya? eee bagus ya? kayak kemarin dapet review sama dia ya? iya udah-udah menanyain tapi ini kan ini mumpung orang ya nih orangnya yang yang jual tanya langsung gitu iya lebih bagus lah lebih bagus ya karena disini kamera Mi 10T Pro ini kamera yang depan apa yang belakang? yang belakang yang 108 oh 108MP itu bisa nangkap eee pesawat loh maksudnya bisa nangkap jarak jauh itu foto dan videonya? foto dan videonya ajib kan? hmmmm dan untuk video recording itu ada yang kamera sampai 8K ya? 30MP ya ada 8K ada 4K nya dia hmmm ada 4K ada 8K long expose mode foto dan video plan dual video nah dual video sama yang ini ah dual video ini maksudnya kurang paham nih dual video dari HP ini memang cocok banget buat eee youtuber-youtuber yang siri vlogger ya iya siri vlogger ya mau mungkin om kalau mau keluar apa saya mau nyari gambar di untuk kamera depan kamera depan itu kan enak banget tuh bisa gini lu eee bisa eee ambil gambar di depan kita juga ambil ngomong juga bisa oh berarti maksudnya keliatan nih 2 bola balik nih depan bisa belakang bisa maksudnya ini mungkin gini ya kan kadang kalau kita ngambil gambar itu kan pakai satu kamera nah untuk ngambil gambar depannya nanti kita cut dulu cut dulu pakai ini nah ini bisa sekalian ini sekalian sekalian dari kamera depan dan kamera belakangnya jadi sekalian bisa review juga kan pas oke guys ini contoh ya oke guys satu kamera nih anggap deh review pemandangan deh nih anggap lah nih ini kameranya nih nah ini gini oke guys ini jadi disini tuh udah ada disini kamera depannya iya untuk di kamera depan eh kamera ini belakang ya kamera belakang kamera belakang udah di layar dan kamera depan udah disini jadi emang bener wow tidak perlu ngedit lagi berarti tidak perlu ngedit jadi bisa langsung record dan bisa langsung upload ya iya wow kelebihannya banyak juga ya terus eee yang sudah pakai sih temen kita oh iya si ini si Rizky Rizky otw dan orang yang beruntung kan ya itu kredit tapi dia gak cash ya gak cash ya cash dibayarin dibayarin kita dulu oh kalian yang cash tapi dari sistem bayarinnya dia kredit kredit bisa ya bisa dong disini bisa kredit kok bayarin disini ya kita finance nya yang bayarin dulu oh finance nya yang bayarin dulu oke berarti untuk kedepannya saya bisa juga kayak gitu gak kredit bisa bisa ya kita melayani kredit dong kredit ya oke tapi gak pakai setan ya nanti unboxing lah unboxing disini oh pasti pastilah unboxing nya disini terus unboxing pegawainya juga boleh 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 tapi stock pegawainya dua dua tiga disini mana satu belum datang harusnya jam 1 jam 1 udah datang ya mungkin ini dari meet yang di pro kelebihannya banyak banget banget dan itu untuk harganya terjangkau yang tentunya nah harganya ini kan dari 6.999.000 7.000.000 kurang 7.000.000 emang gak bisa ya 6.000.000 aja bisa ambil ambil yang mitenti biasa oh gitu ya ada 2 bilion iya berarti pro nya gak dapat gak dapat tinggal isi tulisan pro aja nanti di kotaknya oh gak pakai ATT gak jadi ini sudah harga SRP ya jadi harga seluruh Indonesia sama sama dimana-mana harganya sama kan biasanya kalau orang beli handphone tuh kadang harus ke Jakarta aja dah atau mungkin di dekat pabriknya sama aja harganya enggak kalau biasanya semakin jauh semakin mahal harganya menaruh gak sih? iya beli tiket pesawat kan mahal jadinya iya kan udah dianterin oh tak mau jatuh ntar iya bahas apa sih oke sebenarnya pengen kita ulas lebih lengkap lagi tentang Mi 10T Pro dan ada juga Mi 10T seriesnya cuman ya karena hapenya disini udah loaders gak ada jadi kita gak bisa unboxing ya tapi next nanti mungkin kalau emang udah ready baru ya kita akan unboxing unboxing detail banget nanti disini sekalian ya oke nah itu sedikit penjelasan ya walaupun tidak lengkap dan kurang jelas sih orang ini mau ngasih saya kredit atau enggak dan kapan datang hapenya masalahnya kapan datang hapenya oke nah itu itu barang goib sama kayak Poco X3 itu barang goib nah ini perbedaan dari Poco apa ini Poco Poco X3 Poco X3 Poco X3 iya X3 X3 itu perbedaannya apa ini sama yang Tempo dari Snapdragon nya ya dari Snapdragon nya ya prosesor nya jauh itu aja dari Snapdragon nya aja Snapdragon kamera display nya juga oh display nya oh bentuk nya ya body nya layarnya kan 120hz dia apa 120 yang Poco yang Poco kalau yang di kalau yang di Mi TNT 144 144 yang di Poco nya ya itu itu Snapdragon nya sudah 8 8 8 5 6 oh 8 6 kebalik itu udah kencang udah kencang nih ngedit ngedit video ngedit berarti dari Poco sama Mi TNT Pro ini beda tipis berarti ya bisa dibilang ya 11 12 ya apa gimana dia bilang beda tipis enggak bilang sejajar juga enggak enggak beda setengah dia jadi memang spek nya khusus 11 setengah 12 berarti ya bukan setengah 16 kan 11 12 biasanya ini bedanya cuma 11 setengah 11 setengah 12 memang cerdas dari dulu oke gimana ini kita lagi di Balibarong kan ini kan ada tulisannya di depan ini grosir handphone aksesori service dan juga spare part ini emang untuk servicenya itu bisa semua untuk produk Xiaomi bukan semua produk kita layani semua merk HP iya semua brand nah kemarin aku sih ada perusakan satu bisa gak dibikin kredit perusakan apa nih dompet sama isinya kan kemarin banyak nih waktu gajian tapi setelah gajian itu kok tiba-tiba tipis belum ada setengah setengah bulan ya iya mengganggu nah aduh sorry sorry guys ayam 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 nah berarti untuk untuk service semua bisa ya dari all product dan juga dari aksesoris itu semua handphone juga ada dah semua semua spare part spare part juga semua yang paling susah orang cari spare part handphone itu apa kayak layar nih layar LCD nya ada mungkin di polymer atau di bagian dalamnya yang paling susah itu di produk-produk brand-brand tertentu aja sih sebenarnya brand-brand tertentu itu yang gimana new brand atau mungkin yang brand lama atau gimana brand yang gak ada di pasaran kan banyak tuh nah contoh gak apa tuh kayak Mimeo apa Mibir ya kayak Samsung yang seri S seri S seri S itu kan yang baru kan yang seri Note juga kalau yang Samsung oh yang Samsung tapi yang yang paling sering disini yang susah spare partnya kan di apa tuh produk-produk produk merek-merk merek-merk brand-brandnya apa tuh Mi 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 apa itu ya huawei juga susah yang seri-seri lama ini huawei yang kemarin itu keren kan kamu bilang mimpi itu sebenarnya tapi ketimbang itu mending ambil yang mitenti yang mitenti berarti untuk spare part itu udah ada nah ada nggak kira-kira kelemahan dari mitenti Pro untuk saat ini belum aku lihat belum ada belum karena sudah sampai dibongkar lho review di YouTube nih tempat lainnya aku pernah lihat sampai dicongkel-congkel itu bener-bener ajib semua aja semua itu juga dari dari kelas semua itu ya terus pikirnya juga dia stereo stereo tuh udah stereo tuh masuk tuh nih HP mana pemu nah speakernya udah ada di sini loh di atas sama di di atas sama di bawah itu yang mitenti-mitenti nya yang mitenti bronya mitenti keduanya keduanya ini ini sudah di sini loh ada speaker tapi kalau kita isinya ini gini ya ini pelindung kes kayak gini tetep bunyi dia maksudnya ada ruang khusus untuk speaker dia di sini ya biasanya ya aku dulu kan berapa kali yang hampir ganti yang Xiaomi hampir tiga kali tiga kali deh kayaknya ya yang berpikir kemarin aku bawa sekarang ya dan itu yang paling apa ya yang paling aku apa sih kuasnya cuma satu ketika nge-record tuh agak noise kalau di mitenti ini sudah-sudah layak sih walaupun tanpa bantuan kan mic recorder-nya tanpa bantuan ya itu dulu aku kenalnya kan dari sana tuh waktu bikin vlog atau bikin konten ketika aku nggak pakai bantuan headset atau seperti yang sekarang ini ya itu memang podoko ini apa sih orang recordnya kayak gini suaranya itu kurang dan mau nggak mau video udah bagus mau ngulang lagi ntar takutnya nggak hasilnya nggak mau gimana ya ya udahlah mau nggak mau apa adanya aja tapi sebenernya untuk yang Mi 10T Pro ini udah-udah bagus udah bisa dibilang ini udah recommended banget recommended dengan harga yang sangat murah murah expensive more expensive apa expensive bahasanya aku sih eksklusif ya eksklusif ya eksklusop lah pokoknya kalau yang dengan spek ini ya dibandingkan brand lain itu jauh banget kayak pokoknya terjamin terjamin enggak nyesel dia dia dapat perlindungan garansi layar lu 2 tahun garansi layar 2 tahun tapi kebanyakan yang jangan dibanting jangan dibanting kebanyakan nih banyak temen yang punya handphone itu pasti kalau udah bawa ke counter counter tempat dia beli atau resminya itu kok emang lama ya itu prosesnya apanya lama kalau kita mau ganti layar ganti LCD Oh maksudnya klaim diklaim ya klaim garansi prosesnya kalau lama ada yang bisa sampai seminggu sebulan mungkin ya ribuan ya mengerjakan ya berarti permasalahan di produk di produk di serinya itu di serinya itu memang layar berarti spare partnya kurang apa emang permasalahannya layar berarti makanya banyak tapi kalau di Xiaomi jarang sih kita lihat paling paling kalau seri lamanya mungkin nggak ada interface interface chargingnya jadi kan anggap dah untuk penghambat penghambat aliran listriknya dah untuk seri-seri yang lama kan seri 4X seri 4A pasti kalah kalau udah full ya kalau udah full tetap nge-charge dia tetap nge-charge jadi itu yang bikin baterai kembung kan nah tapi kalau yang ada itu kan kabel sambungan dari Mi 10T Pro itu maksudnya untuk gini ya Oh itu untuk headset oh untuk headset berarti untuk charging nggak nah itu kan udah baterai besar nah itu untuk headset berarti oh sambungan makanya kemarin aku dapat sempat lihat itu yang di Mi 10T Pro ini nih kok kalau kita pakai headset atau pakai ini kan kok nggak ada yang bolong gini ya Iya itu tadi ya berarti dari dari charger nya itu jadi jadi berubah jadi gini ya ada kabel sambungan berarti ya kabel sambungan seperti nggak PO sih coba PO kemarin kan dapat dapat nih dapat Mi bank gini guys ya dapat power bank bukan masalah PO atau gimana ya ini kan temen sebenarnya ya kita kan temenin dulu aku nggak sementara itu nomor WhatsApp kita udah tahu nomor dia kalau ada produk baru atau gimana tuh dia lebih apa sih intensnya berkabar tuh sama yang lain nama yang kelihatan muka uang lah kayak gitu loh enggak juga bukan muka beruang kayak gini enggak juga padahal udah sampai nanyain loh kapan nih kapan nih mana sih barangnya nih kirim dong apa sih nama speknya atau gimana kayaknya aku udah ngabarin sih waktu cuma ya momennya ya kan momennya pas kita ngobrol tuh kita lagi di kondangan ya ada musik ramai dan enggak sama kemaranya juga sih hahaha kebawah ada nggak kira-kira dari kelebihan servis dari balibarong untuk ketika customer mau belanja produk garansinya lah jaminannya lah eh bergaransi yang jelas kita kita bisa perbedaan dari kontor-kontor ataupun dealer handphone yang lain dengan balibarong yang jelas kalau untuk servis disini kita bisa ditunggu servisnya bisa ditunggu bisa ditunggu langsung selesai hari ini jadi kita bawa anggaplah kita bawa sekarang jam 11 lah ini jam 11 siang selesainya jam 11 lima menit selesai yakin terbuktinya buka baterai buka baut aja lima menit nah berarti istilah kadang kan untuk customer tuh pasti ada ada banyak keluhan ya ada banyak pelayanannya gimana langsung kita langsung langsung ditangani langsung ditangani tapi dengan tetap dengan ramah-ramahnya kayak gitu ya ya dong udah di vaksin semua sih vaksin gini tapi kira-kira itu untuk yang gitu-gitu ada dikenakan biaya atau memang ada pelayanan yang spesial mungkin dari customer kalau ganti spare part maksudnya ganti ganti spare part atau apapun itu ganti spare part pasti ada ada charge nya ya ada charge nya lah kalau kalau harga untuk harga untuk harga ya tergantung merek handphone nya dan juga spare part nya ya intinya kalau memang spare part seri yang sudah seri yang aneh-aneh ini anggap nih jadi kita harus orderin korek-korek dulu kalau udah ada barangnya ready itu gimana kan bisa ditangani kebanyakan yang di sini kalau nggak ganti LCD ganti baterai ganti baterai kalau berarti nggak ganti pasangan nggak ya kakul itu hahaha ini kan untuk bali barong nih kamu udah berapa lama nih bergabung ikut gabung di bali barong aku kurang lebih sih dua bulan dua-dua bulan ya dua bulan di sini dua bulan ikut di sini ya kesan dan pesannya gimana selama dua bulan kesan dan pesannya ini kan di luar ya karena ini baru ya dari nol ya kan berubah berubah total ini juga bisa dibilang di luar bidangnya dia dia soalnya kita kenal tuh di bagian ngurusin baju nggak gemukin baju ngurusin baju dan dia juga seorang anak band terus yang bandnya nggak laku apa laku gimana sih maksudnya itu dan kurang laku bukan nggak laku kurang laku kurang dapat job kurang dapat job panggung situasi kayak gini yang tahu banyak mungkin tahu nih ada ada broken radio ada tiga personil orangnya ganteng-ganteng tapi yang ini vokalis yang nggak kurang 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 lagi lagi gini dah lagi sibuk semua sekarang oke itu kan baru gabung dua bulan pesan-pesannya gimana kalau aku di sini sih yang 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 paling busing ngurusin stok ngurusin stok itu lagi kendala kendala nya disana aja kadangkan dari pihak Xiaomi juga kehabisan stok dari pusat-puluh pusatnya tuh itu lebih usahkan emang betul karena memang produksinya jadi kita bingung untuk ngatur stok aja sih ngatur stok ya karena kan sementara permintaan di pasar kan banyak permintaan di pasar untuk untuk produk Xiaomi ini kencang banget kencang banget kencang banget ini termasuk penjualan untuk Xiaomi ini apalagi kita sebagai MEP lah istilahnya dealer MEP MEP itu dealer resminya Xiaomi Oh MEP itu dealer resmi dari Xiaomi ya auto riset lah auto risetnya itu susah banget kita ingat memang pertama kali jatuh dapat jatah produk pasti dari pusat tuh di sini di sini di balai barongnya yang yang sudah auto riset store lah Oh gitu berarti untuk teman-teman mungkin yang pengen lebih update untuk produksi ini bisa langsung dicek nih nah mungkin buat teman-teman yang pengen enggak repot nggak ribet mau ke sana kemari itu gampang ya tinggal nanti ada sosmennya gak di sini misok balibarong misok Instagramnya nanti ada di bawah kan ya dibawah ada nanti-nanti dan ada linknya juga nanti di deskripsi 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 misok balibarong balibarong dan itu adminnya adminnya saya sendiri saya sendiri jadi kan pusingan nah tapi ini ngomong-ngomong masalah admin adminnya ini enggak pas respon gak pas respon serius serius orang di api saya semua tadi aku cek kamu mau bertemu ke sini kan susah banget orang masih ngopi sekarang ngopi lagi Oke ini yang pengen berita teradu tentang produk dari Xiaomi nanti bisa langsung di cek yang tadi ya dan itu mungkin buat teman-teman yang masih penasaran tentang produk dari Mi TNT Pro sumpah ini recommended banget buat kalian nah jangka panjang nih kita ngomong masalah jangka panjang oke oke ngomongin jangka panjang ya produk handphone ini kamu kan tahu dah aku berapa kali gondak ganti HP kan tahu akhirnya pemakaian dua tahun tiga tahun paling lama itu cuma tiga tahun aku bisa ya dan itu juga sempet kenapa gitu kenapa gitu karena mungkin status ram juga kadang ya karena ram sama itu enggak yang produk yang dulu-dulu waktu dulu aku pakai HP program sama itu kendala di layar dan tiba-tiba udah apa sih namanya ngeblank aja ngeblank kayak kita masukin ini baru lagi apa itu program baru kan ini kayak HP udah mati nggak bisa gitu apa sih namanya dulu ngeplash apa sih ngeplash nah kayak ngeplash ngeplash nya itu bisa sampai tiga kali karena biasanya kalau udah tiga kali itu udah nggak bisa lagi udah harus ganti HP sempet aku ngalamin dan akhirnya bingung-bingung dengan apa sih yang aku harus pakai produk akhirnya dikenalin nama temanku dengan Xiaomi akhirnya aku pakai yang Xiaomi tapi ada satu kepuas belum kepuasannya ku tentang di mic aja akhirnya lagi ganti lagi tapi itu agak lumayan dan aku HP itu karena ada produk baru lagi aku kasihkan aku HP yang itu dan syukur-syukur masih sekarang masih bisa dipakai enggak ada apa ya enggak ada keluhan lagi yang ada lima warin nah sekarang aku pakai ini produk Samsung aku udah pakai lumayan sih cuman udah kelihatan ada gangguannya kalau di Xiaomi kan mungkin ada 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 yang penting bisa makanya sih ada cara-cara-cara khususnya sih gimana caranya ada kan tips-tips untuk cara khusus untuk pakai kalau pakai Xiaomi itu yang penting cek pemberitahuannya pemberitahuan untuk update-update sistem lah yang jelas update sistem ya itu harus di-update dia kurang lebih sama kayak iPhone dia Oh kayak iPhone update sistemnya harus dicek nah mungkin ini belum dicek makanya sering kenapa sih sering-sering keluar aplikasinya kenapa sih sering-sering keluar nah ini dia Oh di ceknya itu dimana nih pengaturan pengaturan nih tentang telepon telepon ini nah buktinya belum untuk versinya ini ya ini belum di-update kan belum dari karena kan masih tergantung sama wifi gratisan yaudah pakai wifi disini ya ini belum ya di-update ya Oh jadi yang itu ya Oh dari sistem ini juga bakalan hasil kamera naik dan apapun yang menjadi hasilnya bagus Oh gitu tuh berarti itu harus di-update terus ya karena dia ini yang membuat sistem kerja kerja handphone ini lebih cepat lebih cepat terus kita nggak pernah upgrade itu kenapa lambat kenapa dia keluar-keluar sendiri jadi kita buka anggap deh WhatsApp WhatsApp tiba-tiba keluar sendiri tanpa kita tekan tiba-tiba keluar sendiri nah ini 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 Oh ini yang harus di-update ya tentang tentang telepon itu dari versi ya versi sekarang terbaru kan m-m-i-m-i-nya ini kan yang 1203 ya stabil ya saat itu diperbaiki gitu ya udah sambil ngobrol sambil stabilin aku pakai Wifi disini aja kok gitu nggak boleh deh gratisan kan gratisan ini enak nih kalau bisa dipakai gini nih ini ada pisang kok gratis bajunya juga pisang sambil ngobrol ya nggak ngobrol dong ya biar ketahuan ini begininya di tengah kesibukanmu sekarang kan bermusik udah bisa dibilang nih kalau udah ngomong masalah musik kita udah nggak bisa bernafas ya Iya karena emang suasana dunia lagi seperti ini dan mau nggak mau kita harus ngikutin program dari pemerintah ya ngikutin percokal kesehatan dengan semua segala-segalanya sekarang dari kamu Oke siap-siap berarti kesibukanmu sekarang ini lebih banyak di ini di toko-info ini ya ngurus ini dan sama itu ngurus keluarga juga ya urus keluarga sama ngurus bisnis ngurus bisnisnya apa nih kloting baju ya apa sih orderan lah yang jelas order baju ya lebih di konfeksi sebenernya di konfeksi yang jelas konfeksi jadi bisa lebih banyak order baju ya walaupun jenis baju kaos ya walaupun sekarang apa namanya lagi down banget lah ini bukan naik turun ini udah down banget tapi masih ada masih ada lah ya ya itu nambah-nambah lah nambah-nambah pakai biar cicilan ya namanya rezeki kan kita nggak tahu ya ini kita lagi menghadapi cobaan yang sangat berat dan kita nggak tahu ini sampai kapan dan ya seperti teman saya kan statusnya makan mie nasi makan semangat 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 dulu nih teman saya di sebelah oke oke dari gimana gue lagi gue aku yang nanya ya enggak dari saya sendiri nih untuk balibarong nih ada nggak kira-kira program khusus atau enggak mungkin dari kedepannya nih dari balibarong tuh apa sih yang pengen di-up yang spesial ataupun yang belum orang tahu dari balibarong nah kita akan ada program perlindung setiap pembelian HP nih ya setiap pembelian HP setiap pembelian HP di balibarong semua cabang semua cabang segala merek akan ada giveaway bukan perlindungan software perlindungan software tinggal nambah 45.000 nah selama 6 bulan itu bakalan di dapat perlindungan software kan banyak nih yang kadang-kadang lupa password yang aplikasinya hilang nah kita dengan 45.000 itu dalam jangka 6 bulan murah banget sebenarnya untuk mengupdate softwarenya dia entah hilang-hilang itu promo berarti 45.000 rupiah ya selama 6 bulan kalau mau nambah lagi ya bisa mau upgrade lagi lah anggap lagi 6 bulan ya berarti itu berlaku untuk semua produk merek semua merek semua merek handphone di seluruh cabangnya balibarong nanti nah kalau ada teman-teman mungkin yang kesini tuh mau upgrade software tp-nya boleh nggak berarti disini dia beli tp tempat lain dan dia mau update disini ini apa sih tp-nya 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 tp kan kandasar semua merek dulu kendara merek handphone oh handphone gimana sih kira yang balang elektronik masuk juga kalau tp-nya Xiaomi ya ada tp-nya gitu ini belakangmu ada yang 55 in loh masa sih tuh tuh aku baru tahu ya ada produk tp dari ini Xiaomi produknya apa sih? elektronik juga. sebenarnya elektronik lengkap dia. berarti sama kayak merek-merek lain juga ya? iya sama-sama. tapi memang lebih jual handphonenya. oh lebih jual handphonenya. berarti ada mencoba ini juga dari Xiaomi ya? tapi sekarang TV nya memang laris banget. harganya. kualitas layar dulu. mantap bisa 4K loh yang paling besar. biasanya yang 12 inch, 14 inch atau yang segitu tuh biasanya harga sejutaan nih. kalau dari Xiaomi berapa nih? 500 ribu? enggak, adanya kan 32 inch. gede-gede semua dong? iya harganya 2 jutaan loh. 2 jutaan 32 inch. terus yang... yang... ukuran paling kecil 32 inch? 32 inch. harganya? 2 jutaan. berarti ada ukuran lebih besar lebih besar? ada yang 43. 43 harganya? harganya 3,5. itu ada filmnya gak? TV nya? ada. nonton gratis YouTube. yang temen connect wifi. bisa. berarti beli TV langsung dapet filmnya kan? dapet ke anunya? enggak, soalnya aku kemarin beli TV nih. ini ada filmnya ada. pas bawa pulang. kan pasang nih. ternyata layarnya? kok nggak hidup, nggak ada film. layarnya biru, terus kadang pasir gitu semut. oh itu... katanya ada filmnya langsung kayak gitu. oh itu TV gini. TV apa? TV jaman dahulu. TV tetangga ya? misalnya penyelokan nih antena. rumput tetangga. nggak nyambung ya? nggak nyambung lah. yang jelas kalau yang TV ini tinggal di connect ke wifi udah kencang. dari handphone bisa ya? bisa dong. bisa. berarti kita dari handphone aja itu langsung... langsung... langsung connect TV. langsung connect TV. jadi kita milih-milih siaran tuh gimana tuh? dari handphone itu sendiri? bisa kalau mau di casting. kalau di casting ada juga programnya? kalau... kalau connect via hotspot, dia ya... bisa nonton YouTube, nonton Netflix, nonton iFlix, nonton WeTV, terserah. nonton TV biasa juga nasional. dari program itu ya? itu bisa langsung sama ya? kencang. nah sekarang yang paling kencang. selain TV juga yang... yang punya TV nih. anggap nih yang punya TV... LED. silahnya... kalau nyari... nyari berlangganan... internet-internet kan... lumayan mahal kan ya? kan bisa 500 perbulan kan? iya. bener nggak? kalau di sini tinggal beli... Mi TV. Mi TV. Mi TV stick namanya. Mi TV stick itu... berapa? 549. nah anggap udah 550. tinggal connect ke TV-nya. ke HDMI ya. ke HDMI ya. sama ada jadinya ke TV ini. berarti nggak perlu pasang antena gede itu? nggak usah. serius? serius. bisa kan kalau kita... TV kabel kayak gitu kan... harus pasang ini dulu kan? iya... para bolanya. pengorengannya itu kan? pengorengan dulu. oh yang gede... habis itu kabel panjang... terus harus berlangganan kan? harus masang ini dulu kan? iya... ini enggak. enggak? itu cuma itu aja? kayak ini kabel gitu doang kan? iya... stick... stick ini aja... eh... ini TV lah ya sebenarnya... tinggal masukin stick chat... ke HDMI-nya... tinggal connect wifi... udah nyamung... berarti praktis ya... simple... laris banget malah di sini... nggak ada stock tool... sorry ya... nanti aku pesenin... enggak juga... ntar dulu gajian juga bro... waduh... belum ada nih... oke... pokoknya dari produk Xiaomi itu... lagi... bisa dibilang ini... lagi update ya... lagi upgrade terus... untuk produk elektroniknya... ada TV-nya... ada lagi gak yang lain? speaker mungkin atau apa? speaker ada? speaker ada? mau launching juga? speaker... speaker bluetooth? speaker bluetooth? ini kan biasanya... kalau yang kita tahu itu kan... ada yang... merek Bose... ada yang... GBL... itu kan biasanya... cuman ya... di harga aja sebenernya... kita nih... pengen punya seperti itu... kalau di Xiaomi ini sendiri... gimana? harganya 200an loh... dengan kualitas suara? bonggu pasti ajib... ngepas ya... ngedokin basah nggak gitu? nggak lah... nge-boost... hehehe... ini juga cool... nah... ini... 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 alat-alat yang orangnya sih ya... iya... kok taro minami... cocok nih... seorang kakul harus... punya ini... fungsinya itu apa nih? iya... notifikasi hape pasti masuk sini dong... masuk ke situ... berarti kalau ada chat atau telepon tuh... bisa lewat sana... bisa lewat sana... nggak maksudnya... notifikasinya doang... notifikasinya doang di sana... kalau telepon tetap di sini... tapi telepon tetap di sini... iya... ya sama aja bohong kali... nah... ini ketahuan... nembak cewek nih kayak ketahuan... ini kan... ketemuan nih sama cewek nih... ngobrol nih... nah... nah... nah langsung... langsung cek... detak jantung langsung... detak jantungnya... detak jantungnya... detak jantungnya... kalau yang Mi Band 4... cuma 400 ribu... 400 ribuan... tapi kalau yang Mi Band 5 lebih canggih lagi... tapi itu udah bisa kodeksi ke semua... merek hape... iya... merek hape... tinggal download Mi Fit... Mi Fit... Mi Fit... bisa deh... berarti yang... olahraga juga bisa nih... yang untuk gelangnya ini... ada berapa produk dia? dua... Mi Band 4... yang terbaru ya... Mi Band 4 dan Mi Band 5... Mi Band 5... kalau Mi Band 5... untuk para-para cewek itu bisa... mengukur menstruasi loh... oh... yang Mi Band 5? iya... nanti gampang lah... nanti gampang lah... tapi bisa nyambung ke ini juga gak? ke hape lain... bisa... tinggal download Mi Fit... yang penting aplikasinya juga... iya... Mi Band 4 dan Mi Band 5... kalau Mi Goreng... itu... biasanya 2 ribu ya di warung... 3 ribu... 5 ribu... 3 ribu lah... 3 setengah... kalau Mi Goreng... Mi kuah... 2 setengah... si sayur... cabai 4... 7 ribu... 7 ribu... kelopok 1... ini gak mau ngomongin ini... atau makan sebelah dulu... ini sudah deh... gue makan sih... gue makan sih... belum... ntar... oke... jadi banyak yang sudah kita bahas tentang... banyak keunggulan yang kalian dapatkan di Balibarong... jadi yang masih penasaran tentang produk dari Balibarong... itu bisa langsung cek... ee... di layar dan juga ada di deskripsi... bisa di cek itu... akun instagramnya di... Mi Shop Bali Barong... itu fast respon apa yang... itunya... apa lu gak ada ya... apa lu minta... gue ada... lu nanya apapun... tapi jangan nyanyain status... status terakhir... janda... duda... atau gimana... belum punya pacar... sakit atau gimana... jangan... ini bukan... produk konsultasi Dr. Boyko... bukan... bukan... ini si Dr. Sandi Sandi... dokter... kandungan... berita terupdate... nanti bisa langsung cek di akun... sosmednya dia... dan... banyak keunggulan yang kalian dapatkan di Balibarong... dan ingat... di Balibarong itu paling spesial... kemarin yang aku denger... itu selalu berikan giveaway... kok tau? iya... berarti kamu nonton kita terus dong? ini cara dapetin giveaway nya gimana nih? ada gak bocorannya? setiap pembelian produk pasti kita kasih giveaway loh... setiap pembelian produk... giveaway nya itu apa aja? tempered glass pasti... tempered glass... apalagi... silikon juga pasti dapetin... silikon... silikon buat... ini... itu mah ditoreh-toreh ya... oh iya... terus apa lagi? silikon... apa sih? kawasan kondom sih... jaman dulu kan kondom... ini... casing... casing itu daleman... karena... denger-dengar dapat handphone juga... bisa... bisa... beli handphone dapat handphone... nama huang tapi... oh gitu... itu memang perlu ya... kalau bikin... ada sih... kan banyak kan... giveaway-giveway yang... follow 5 orang... 25 orang... ajak... nanti di tag temennya seberapa... nanti kita undi secara acak... nanti dipilih acak... itu dapat satu buah... produk handphone... spesial dari... Balibarok... nanti aku pikirin tuh... boleh... 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 saran juga itu... tapi... tapi... modelnya nanti kakul... iya kan? badutnya udah boleh ya? enggak dong... model yang ngasih giveaway nya... oh boleh... boleh... gampang itu... sekalian dia beli... produk handphone di sini... boleh dan... itu yang dapet giveaway nanti... spesial... kawacanda... kawacanda... iya... kita jangkong bro... kita tanya statusnya... status apa nih? status terakhirnya... itu yang dapet adian itu siapa? kira-kira kan dia panjang umur tuh... mau mau mau... status terakhir apa mau? status terakhir? kagang? 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 oke guys... kayaknya udah banyak yang kita bahas dari Balibarong... dan... kita tidak sempat bahas sosok seorang ini... karena emang gak penting sih... gak penting... terus memorinya juga habis... memorinya juga udah lumayan... karena ada yang masih banyak stock video yang harus saya up... karena kemarin... terima kasih banyak dari teman-teman... sudah... sudah bantu ya... dan... bantu lagi... untuk bisa tetap menambahkan subscribe... dan untuk like share... dan juga komennya yang perlu... mau komen yang buruk... yang jelek... itu yang saya harapkan... kalau komentar... spam guys... pujian-pujian itu... udah biasa... aduh... gak bangun... gak bikin saya bangun... bangun tidur... bikin saya malas gitu loh... gak bangun-bangun... ya bener-bener... emang gak apa-apa... kritik dan saran kalian... penting banget ya... buat kakul ya... di kolom komentar... dan... apalagi subscribernya... agar bisa lebih aktif lagi... dan... ini memang ada planning juga... bareng dia... bakal ada... spesial... ngobrol... entah siapa... nanti akan kita datangin... mungkin... yang punya Bali Barong... atau... siapa... ambasadornya Bali Barong... kita gak tau... ada... spesial kipunya juga nanti... nanti ngobrolnya kita gini dong... di alam lah... sekali-sekali... aku cinta alam sih sebenernya... dia ada program content baru... dia akan explore... keindahan... Bali... yang tidak... yang belum pernah terjamah... dari... ngeri... dan juga sungai... dan juga pemandangan... kita gak tau apa-apa aja... ngeri... ngeri banget... oke kita tunggu nanti... konten selanjutnya dari... Sandi... baru wacana... oke guys thank you so much... udah... masih tetap fokus... mampu-mampu saya no skip... sampai... habis dan... terimakasih juga Cool... sudah... sudah hadir ya... sini... terimakasih buat Bali Barong... terimakasih buat... Pak Mang ya... Pak Mang lagi ada... itu honornya... the president of Bali Barong... dan terimakasih buat Sandi... terimakasih buat Gabul... sukses selalu buat... sukses selalu buat kita semua... dan... semoga penjualan meningkat... naik 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 lagi... dan saya tunggu... janji dari... dirimu... untuk... Miten... di Pro... harga spesial... ya pasti lah... kita akan kembali lagi... di session selanjutnya... bersama saya... Kakul Kela TV... di edisi Talk Slow... bersama... Sandi... Sandur... bye bye... bye bye... bye bye guys...